Satu, ini isu pengawasannya. Perlu ada sistem pengawasan yang lebih optimal dan berkolaborasi. Dalam hal ini ya perkuat juga Komisi Judisial, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang rekrutmen, kemudian seleksi, nah itu perlu diperkuat. Sebisa mungkin dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipati. Nah yang ketiga misalnya, itu soal keterbukaan informasi. Komisi Judisial ingin memberikan rekomendasi dan memberikan saran, justru sebenarnya yang perlu didor adalah mencantumkan amar putusan secara lengkap di direktori putusan.